Sebelumnya saya ingin meminta izin pada para senior ataupun teman-teman sejawat sini yang mungkin punya karir bisnis ataupun karir profesi yang lebih baik dari saya. Saya minta izin saya di sini mungkin hanya berbagi pengalaman ya. Jadi saya mulai saja pada pagi hari ini saya diminta menyampaikan tentang how to be a doctorpreneur. Bagaimana menjadi seorang dokter sekaligus entrepreneur ya. Slide. Sebelumnya saya ingin menjelaskan tentang kondisi dokter yang ada di Indonesia saat ini bahwa rasio dokter per seribu penduduk saat ini Indonesia termasuk nomor 2 dari bawah di ASEAN ya. Jadi masih sekitar 0,4 per seribu penduduk. Jadi satu dokter menaungi sekitar 2.500 penduduk ya. Berbeda dengan tetangga kita Singapura sudah 2,3 dokter per seribu penduduk. Jadi Indonesia masih termasuk yang terbawah ya di ASEAN Tenggara selanjutnya. Begitu juga dengan dokter di Indonesia pada akhir 2019 data terakhir ada sebanyak 168.000. 30.000 di antaranya adalah merupakan dokter spesialis ya. Dan penyebaran dokter terutama di daerah Jakarta ya. Di NTB sendiri mungkin baru sekitar 1.500-an dokter saat ini. Ya selanjutnya. Nah untuk jumlah dokter spesialis pun masih sangat terbatas. Ini data terakhir. Tahun 2017 di mana 5 dokter spesialis melayani 100.000 penduduk. Dan penyebaran paling utama memang dokter spesialis rata-rata masih di kota besar ya seperti Jakarta. Dan sisanya di 73% berada di luar Jakarta. Nah ini penyebaran dokter spesialis ini memang sebagian besar di daerah perkotaan ya. Sekitar 8,4 berbanding terbalik ya di daerah pedesaan hanya 0,8 per 100.000 penduduk. Berarti masih sangat minim penyebaran dokter spesialis. Ini menjadi tantangan ya dan sekaligus peluang sebenarnya. Selanjutnya. Nah untuk wira usaha sendiri berdasarkan data BPS terakhir 2017 di Indonesia baru 3,1%. Jumlah wira usaha ya berbanding jumlah penduduk. Nah sementara di negara tetangga kita baik Thailand, Malaysia, Singapura sudah di atas 5%. Nah sementara negara-negara maju lain malah rata-rata di atas 10%. Ini jumlah kita kan masih sangat jauh ya. Selanjutnya. Nah ini ada beberapa tantangan kita terutama saat awal-awal kita lulus sebagai seorang dokter. Terutama 1-3 tahun pertama adalah masa-masa galau kita menjadi seorang dokter. Mungkin yang sekarang ada istilah post-itsip syndrome ya. Jadi galau menentukan karir selanjutnya seperti apa. Mengambil spesialis atau mau fokus di profesinya sebagai dokter, sebagai dosen, sebagai peneliti, ataupun masuk dalam struktural ya. Nah cuma memang tantangannya mungkin hampir sebagian besar ya, 70%-nya ingin melanjutkan spesialis. Cuma penerimaan di setiap universitas tentu terbatas juga. Dan ini juga mungkin hanya sebagian kecil saja yang bisa lolos. Beberapa di antaranya tentu akan proses untuk mengumpulkan biaya, ada yang mengikuti tes, mengikuti rekomendasi yang lain. Bahkan ada yang beberapa kali coba juga mungkin tidak lulus, bahkan mengurungkan niat untuk menjadi spesialis ya. Dan biasanya mencari alternatif pekerjaan lain. Jadi pilihan hari lain pun kondisinya juga tidak jauh berbeda. Beberapa dokter yang mungkin pengen buka praktek atau pengen bekerja di klinik atau rumah sakit, tentu kesempatan saat ini sangat terbatas. Begitu juga dengan menjadi PNS ya. Apalagi masa moratorium sebelumnya penerimaan PNS dari tahun ke tahun semakin menurun ya. Jadi intinya sih ada sebuah istilah jika kamu gagal untuk merencanakan, kemudian kamu pun akan merencanakan sebuah kegagalan ya. Selanjutnya. Nah untuk seperti yang jelasin tadi, rata-rata memang 70 persennya ingin melanjutkan spesialis ini bila ada rezeki ya atau peluang ya. Karena tidak semua bisa untuk perjuangan ke sana juga lumayan panjang ya. Belum rekomendasi dan lain-lainnya. Dan 20 persen biasanya ingin mengambil manajemen ya. Ataupun di struktural. Nah hanya 10 persen saat ini yang minat di bidang lain seperti untuk pengusaha, ada yang jadi kulitera, politik, dokter umum. Bahkan beberapa mungkin dokter-dokter perempuan melah memilih hanya untuk menjadi ibu rumah tangga ya, mengikuti suaminya. Nah ini menjadi tantangan kita saat ini. Nah ini ada beberapa mitos dalam profesi dokter. Nah dikatakan bahwa jika kita menjadi seorang dokter, mencari pekerjaan itu akan pasti mudah. Nah sementara saat ini kesempatan untuk pekerja pun bagi seorang dokter seperti halnya sarjana-sarjana lain. Untuk dokter klinik-klinik yang rame, contohnya untuk lubungan dokternya biasanya semakin kecil dibandingkan klinik-klinik yang mungkin masih sepi. Terus yang penting di sini memang selain dibutuhkan kerja keras, orang dokter perlu kerja yang cerdas ya. Dalam arti ada siasat selama menjalankan profesi, koas atau pemendidikan, perlu pendekatan ke dokter-dokter yang mungkin memiliki rumah sakit atau klinik, ataupun teman-teman sejawat yang sudah lulus lebih dahulu. Minimal kita, begitu kita lulus, kita dapat informasi tentang hubungan atau peluang kerja ya. Jadi perlu pendekatan ya. Terus yang kedua, mobil-mobil ya. Masalah kayaan, mobil, rumah, gadget terbaru. Nah biasanya dokter identik dengan ini ya pandangan orang luar. Cuma mungkin, yang kaya mungkin ya ya, tapi teman-teman yang baru lulus, yang dokter-dokter muda, tentu butuh kerja keras juga ya. Dan tentu motivasinya menjadi dokter bukan untuk menjadi kaya ya. Jadi masalah kaya ini sebenarnya akan mengikuti. Jadi dokter itu, jadilah dokter yang sebaik-baiknya. Terus yang ketiga, dokter mudah menarik pelanggan ya. Nah ini pengalaman sih untuk dokter-dokter yang baru lulus, apalagi di daerah perkotaan ya. Untuk mendapatkan pasien di awal-awal buka praktek pribadi itu, butuh waktu yang panjang ya, untuk meyakinkan kepada pasien bahwa memang kita kredibel dan dipercaya oleh mereka ya. Begitu juga dengan dokter-dokter spesialis, di awal-awal lulus juga perlu kerja keras ya, untuk mencari pasien tetap ya. Dan yang keempat, dokter harus menjadi PNS ya. Tentu saat ini, lowongan untuk menjadi PNS pun sangat terbatas ya. Mungkin satu lowongan diperbutkan 3-4 dokter saat ini ya. Apalagi masa moratorium beberapa tahun kadang tidak ada bukaan ya. Jadi mungkin anggap saja bahwa PNS ini adalah proses moratorium yang lama, tidak ada bukaan lagi. Jadi mungkin jangan terlalu berharap untuk menjadi PNS ya. Walaupun memang PNS kita lihat punya jaminan ya, jaminan kesehatan, jaminan hari tua, jaminan penghasilan yang stabil. Tetapi kesempatan pun harus kita ukur juga. Terus yang selanjutnya bahwa ada mitos bahwa dokter itu harus bekerja di klinik atau rumah sakit. Ini tentunya tidak semua punya kesempatan seperti ini ya. Karena yang kita ketahui juga lowongan di rumah sakit ataupun klinik juga terbatas ya. Apalagi jumlah dokter yang saat ini lumayan banyak ya. Terus yang selanjutnya bahwa dokter akan mendapatkan fasilitas pinjaman dari bank. Ini sama posisinya saat ini dokter juga banyak bermasalah istilahnya. Dari bank-bank juga masalah kredit macet. Terus verifikasinya pun tentu akan sama dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain ya. Jadi perlu agunan, perlu macam-macam. Jadi tidak se-eksklusif dengan dulu lagi. Ini mungkin menjadi mitos ya dalam profesi kita. Terus yang selanjutnya bahwa dokter perempuan itu biasanya tidak bisa bekerja di rumah ya. Jadi pengalaman kita saat ini kalau di bangku-bangku kuliah ya, di kedokteran. Bahwa rata-rata sebagian besar mungkin di atas 60% terisi oleh perempuan ya dibanding laki-laki. Tapi seiring perkembangan zaman untuk pengembangan profesi, biasanya untuk tahap spesialis ataupun untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu malah lebih banyak yang laki-laki ya. Mungkin perempuan banyak mengikuti suami atau apa ya, banyak yang jadi rata-rata tangga. Tapi di samping itu perempuan pun sebenarnya bisa mandiri untuk bekerja di rumah ya selain buka praktek pribadi ataupun bangun klinik, ada beberapa sejawat juga berhasil ya menjadi beberapa, ada pemilik klinik rumah sakit. Jadi perempuan pun sebenarnya bisa bekerja di rumah. Selanjutnya. Nah ini ada beberapa mitos dalam memulai sebuah bisnis ya. Bahwa bisnis itu dikatakan banyak yang tidak mau berbisnis, memulai bisnis karena merasa dengan berbisnis itu sangat beresiko ya. Bisnis akan beresiko kalau memang kita tidak memiliki ilmu ya. Tapi kalau kita memiliki ilmu, punya jam terbang yang lebih tentu resiko itu akan bisa kita minimalisir ya. Dan saat pandemi, saat sekarang-sekarang ini sebenarnya mengajarkan kita bahwa baik pebisnis maupun pekerja sebenarnya sama-sama beresiko. Jadi banyak perusahaan-perusahaan besar saat ini juga PHK besar-besaran ya. Jadi karyawan, ada kita dengar juga pilot, ada yang banting setir jadi jualan bakso apa mie ayam ya. Nah ini artinya dengan menjadi karyawan pun sebenarnya punya resiko juga yang besar. Terus yang selanjutnya bahwa sebelum memulai bisnis harus punya bisnis plan yang bagus ya. Nah ini mungkin tidak selamanya benar ya. Karena yang utama dalam memulai bisnis itu sebenarnya eksekusi kita. Bukan hanya bisnis plan kita yang bagus ya. Karena percuma kita punya bisnis plan yang bagus kalau kita gagal untuk mengeksekusi ya. Jadi sebenarnya bisnis itu bukan plan yang penting, tapi yang penting mulai aja dulu. Nanti di tengah jalan kita akan ketemu banyak kejutan-kejutan ya. Jadi akan kita nikmati alur berbisnis itu. Terus yang ketiga, dikatakan bahwa berbisnis itu harus punya modal yang besar ya. Sebenarnya bisnis sebenarnya bukan hanya modalnya, bukan hanya dari uang ya. Modal yang utama dari bisnis sebenarnya dari ilmu dan skill kita. Masalah modal sebenarnya kita bisa berkolaborasi dengan investor yang punya duit. Ataupun saat ini kalau di digital marketing ya, kita bisa jadi reseller, bisa jadi dropshipper, ataupun kita membeli barang dari DP dulu ya biasanya untuk modal ya. Jadi sebenarnya tidak perlu modal yang besar, yang penting skill dan kemampuan kita ya. Dan banyak sekarang dana-dana yang sumbernya bisa dimanfaatkan untuk bisnis ya. dana-dana hibah dan lain-lain ya. Terus yang selanjutnya bahwa menjadi bisnis itu karena faktor keturunan ya. Ini tidak semua berlaku. Memang faktor keturunan akan sangat berpengaruh kalau dengan lingkungan bisnis dan kita akan diajarkan mungkin oleh orang tua kita ya. Tapi tidak semua orang kaya itu kan berhasil dalam bisnis. Dan sebaliknya orang yang tidak berada banyak terbukti mampu menghasilkan bisnis-bisnis yang lebih baik ya. Mungkin contoh Herul Tanjung ya yang kita kenal sebagai anak singkong termasuk orang terkaya ya. Selanjutnya pengusaha itu termotivasi oleh uang ya dan pelit. Nah ini tidak selamanya berlaku ya karena motivasi tiap pebisnis tentu banyak macam ya. Ada yang membahagiakan keluarga orang tua ataupun ingin bersedekah besar-besaran ya. Nah ini motivasi tentu berbeda tiap orang ya. Terus menjadi pengusaha butuh ide baru dan berlilihan. Nah ini pun tentu tidak selamanya tepat ya karena saat ini bisnis-bisnis itu ada istilahnya ATM ya. Amati, tiru, dan modifikasi. Nah sama dengan Facebook ya. Facebook dia meniru Friendster sebenarnya. Tapi yang lebih maju di sini adalah Facebook ya karena inovasi-inovasinya ya. Terus pengusaha itu butuh sekolah bisnis. Nah ini sebenarnya saat ini malah banyak bisnis-bisnis yang basicnya bukan dari sekolah bisnis. Jadi banyak penyimpangan. Karena ilmu bisnis bisa kita dapatkan di mana saja saat ini. Bisa dari seminar, bisa dari workshop, dari mentor-mentor, ada asosiasi, komunitas bisnis yang saat ini intens untuk menyelenggarakan seminar-seminar bisnis ya. Ini bisa kita pelajari juga. Jadi tanpa harus sekolah di bisnis-bisnis ya. Terus memulai usaha bisnis sebaiknya dari usaha usia muda ya. Nah di sini itu tidak selamanya ya. Karena contoh kita mungkin kenal pengusaha KFC ya. Ini dari tahun 60-an malah merintis bisnis dan sukses. Begitu juga dengan Coca-Cola. Rata-rata mereka di atas tahun 50-an ya. Jadi dari usia tua pun bisa berhasil. Karena yang penting adalah kemauannya ya. Terus pebisnis tidak punya waktu untuk kehidupan. Ya selanjutnya ya. Selanjutnya. Nah ini ada kuadran yang cukup terkenal, yang cukup familiar tentang penghasilan ya. Tentang kuadran penghasilan ya. Di kuadran kiri ada kita kenal employee ya. Employee ini biasanya bekerja untuk orang lain untuk menghasilkan uang ya. Di sini mungkin termasuk dokter staff ya. Dokter yang bekerja di klinik, di rumah sakit. Termasuk direktur, manajer. Ataupun tenaga dosen juga ya termasuk employee. Jadi harus bekerja kepada orang lain dan mendapatkan gaji biasanya. Dan kemudian ada self-employed. Self-employed ini lebih ke dokter ya. Mungkin dokter pribadi ya. Dokter praktek pribadi ya. Jadi dia bekerja untuk dirinya sendiri untuk menghasilkan uang ya. Jadi untuk sisi kiri ini sangat membutuhkan kehadiran pelaku untuk memperoleh uang ya. Jadi sangat tergantungan. Sementara untuk sisi kanan ada bisnis, bisnis dan investor ya. Untuk bisnis biasanya udah tingkatan yang lebih tinggi. Contoh seorang dokter membangun klinik. Nah ini udah punya sistem, sudah punya level manager, level supervisor. Ada karyawan-karyawan di pekerjakan. Jadi tanpa kehadiran pemilik bisnis pun, bisnis tetap akan bisa perjalanan yang ditunjang oleh sistem ya. Nah ini dokter ya, dokter yang mungkin yang buka praktek atau praktek bersama ya. Yang udah dikatakan punya bisnis ya. Kemudian investor, investor biasanya pada kelebihan uang diinvestasikan ke beberapa bisnis yang lain ya. Mungkin beli rumah sakit, beli apotik atau yang lainnya. Ini sudah dikatakan menjadi investor. Jadi untuk dokter sendiri, keempat dia kuadran ini bisa mencakupi semua ya. Selanjutnya. Nah ini pertanyaannya, mengapa dokter itu harus menjadi dokter krenur ya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa saat ini untuk mengandalkan BNS, kesempatannya semakin berkurang ya. Dan itu pun jarang ya, bisa setahun sekali, bahkan tiga tahun sekali ya. Kemudian peningkatan jumlah dokter saat ini, tidak berbanding dengan tingkat penyebaran dokter atau pemerataan dokter. Karena rata-rata dokter saat ini banyak memilih zona nyaman di daerah perkotaan ya. Sementara di daerah pedesaan ini malah ke dokternya lebih sedikit ya. Kemudian jangan sampai jatuh ke jurang, ada istilahnya pengangguran intelektual ya. Karena kesempatan untuk spesialis sulit, tidak ada untuk kerja di klinik, atau tidak ada motivasi untuk membangun praktek sendiri. Ini juga akan berisiko ya. Jadi kenapa dokter harus menjadi dokter krenur ya. Kemudian dengan menjadi dokter krenur, tentu kita bisa menyiapkan lapangan kerja buat teman-teman yang lain ya, ataupun buat staff-staff yang di luar medis ya. Ini kemudian selanjutnya, yang paling utama tentu peran serta kita dalam usaha pemulihan ekonomi nasional ya. Jadi dokter, selain menjadi seorang dokter, minimal punya sisi entrepreneur ya. Ya, selanjutnya. Kita mengenal ya bahwa 90 persen orang kaya itu karena bisnis ya. Jadi jarang yang memurni pegawai, kalau kita lihat ya rata-rata urutan orang-orang kaya ya, baik nasional maupun dunia, rata-rata mereka dari bisnis ya. Malah yang banyak saat ini, bisnis digital ya malah yang naik daun ya. Dan menurut, menurut seolah bahwa perdagang itu adalah salah satu cara memperoleh rezeki ya. 9 dari 10 rezeki dikatakan berasal dari perdagang ya. Ini mungkin salah satu motivasi kita ya. Ya, selanjutnya. Nah, ini mungkin mungkin dari tabel ini ya, mudah-mudahan jelas ya. Dari sini kita bisa melihat peluang ya, pertahapan dari perkembangan epidemiologi ya, dari kondisi sakit, kondisi pasien sehat, berisiko, di sini ada bisa upaya promkes ya, promosi kesehatan ataupun proteksi ya. Nah, dari sini contoh bisnis yang bisa dikembangkan lebih ke jalur pendidikan ya, pendidikan kesehatan ya. Pendidikan kesehatan dari mungkin sekolah-sekolah kesehatan ataupun bisa menyediakan buku-buku kedokteran, rubrik, ada juga rumah produksi ya, ada production house ya, biasanya untuk pelatihan-pelatihan ya, ada IO, ada untuk seminar-seminar ataupun kegiatan-kegiatan pelatihan emergency lainnya. Ini merupakan upaya pada saat orang sehat ataupun orang berisiko ya. Ini peluang bisnisnya. Kemudian selanjutnya, jika terjadi gangguan kesehatan atau kesakitan di sini untuk diagnosis di sini ya, dokter bisa membuka laboratorium klinik ya. Jadi untuk diagnosis ya, ini salah satu sisi bisnisnya. Kemudian orang-orang sakit ya, orang sakit tentunya ke rumah sakit ataupun ke klinik ya. Kemudian tahap selanjutnya, yang cacat, yang cacat ataupun yang sudah sekarat ya, ini ada rumah perawatan ya, rumah perawatan ataupun home care juga bisa dikembangkan di sini ya. Untuk masalah pendanaan, pendanaan sebenarnya sistem pembiaya itu bisa banyak ya, bisa dari pasien sendiri, terus bisa dari dana-dana pihak ketiga ya. Sekarang banyak perusahaan asuransi men-support klinik-klinik ya, ataupun dokter. Kemudian dari APBD juga ada dana, terus dana hibah dari CSR ya, CSR biasanya ada dana-dana bantuan yang tujuannya untuk kegiatan sosial ataupun kesehatannya ini menjadi sumber dana ya untuk ini. Selanjutnya, sikap mental menjadi seorang dokter ya, jadi yang utama adalah luruskan niat kita, balik ke sumpah kita sebagai seorang dokter ya, bahwa tujuan kita adalah betul-betul melayani mempertantu pasien ya, kemudian luaskan jangkauan pengalaman dan pengalaman ilmu kita ya, bahwa dokter itu bukan hanya sekedar mencari kekayaan buat diri sendiri ya, tapi juga bisa bermanfaat buat orang banyak, buat masyarakat, buat umat ya, jadi mungkin dengan membangun klinik, rumah sakit, bisa membuka lapangan kerja ataupun amalan-amalan lainnya ya, bisa bermanfaat buat banyak orang untuk pengalaman itu di sini untuk peningkatan perbaikan diri ya, jadi mengikuti seminar macam-macam ya, untuk pengembangan diri, jadi dokter itu seperti dikatakan sama dokter Hanfi, long life study ya, pelajar dia dihenti ya, untuk pengembangan dirinya ya, dan juga bisa mempromosikan ke masyarakat ya, sebagai agent of change ya, tentang perilaku hidup sehat ya, kemudian tentunya seperti yang disampaikan tadi, lebih banyak ya, selanjutnya, 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 bisnis sendiri, sikap mental kita agar bisnis kita tetap berkibar ya, tentu kita sebagai seorang bisnismen punya hasrat tanggung jawab ya, kita memulai sebuah bisnis, harus kita jalankan dengan baik, harus kita organisir dengan baik, kita tanggung jawab ya, untuk pengembangannya ya, kemudian biasanya bisnis lebih menyukai risiko yang menengah ya, jadi contoh dari dokter ya, dokter biasanya mereka tidak langsung bangun klinik besar-besaran ya, biasanya mencari modal dulu dari praktek kecil-kecilan, kemudian sewa ruko ataupun sewa klinik, baru pelan-pelan pengembangan yang lebih besar ya, jadi untuk minimalisir risiko ya, jangan langsung mengambil risiko yang lebih besar ya, kemudian kita harus yakin bahwa apa yang kita usahakan tentu akan meraih kesuksesannya, kemudian tentunya menilai prestasi lebih utama dari materi ya, disini dikatakan bahwa materi itu akan mengikuti ya, kalau kita bekerja dengan sungguh-sungguh ya, baga seorang dokter, tentu akan mengikuti, kemudian biasanya seorang seorang pebisnis punya mentalitas yang tinggi ya, energi yang tinggi ya, semangat biasanya, dan mampu memberikan semangat kepada orang-orang di bawahnya untuk seperti dia ya, kemudian biasanya bisnis itu orientasinya masa depan, dan contoh seorang dokter ya, dokter mungkin tahap-tahap awal hanya dokter, buka praktek dokter pribadi ya, cuma orientasi masa depannya tentu buka klinik, rumah sakit, ataupun yang lainnya dengan merekrut tenaga-tenaga lainnya, kemudian yang pasti harus punya kemampuan leadership ya, dan organizing ya, seorang leader yang baik mampu duplikasi ya, mampu menghasilkan seorang leader lagi, bukan seorang follower ya, seorang leader yang baik. Kemudian yang paling utama adalah membangun jaringan ya, seluas mungkin ya, jadi dari sini banyak banyak kita dapatkan ini ya, dari seminar-seminar, dari dari kegiatan-kegiatan komunitas bisnis ya, untuk mengasah kemampuan kita. Selanjutnya, nah ini tadi ya, bahwa dokter itu harus punya visi ke depannya ya, nah contoh tahap-tahap awal mungkin sebagai dokter pribadi ya, di sini segala sesuatunya diurus sendiri ya, everything manager ya, istilahnya ya, jadi dari penerimaan passion, pencatatan, memberi obat, pendukuan, hitung duit, nah ini semua dikerjakan sendiri, tapi seorang dokter-dokter visioner punya rancangan ke depan ya, mungkin bangun klinik ya, bangun klinik tentu butuh SDM ya, butuh modal, butuh cara ya, cara ataupun managerial ya, kemudian material yang dalamnya termasuk kegiatan marketing ya, ini langkah selanjutnya untuk mengembangkan diri ke tingkat klinik ataupun rumah sakit ya. ya, selanjutnya, nah ini ada beberapa penyebab kegagalan ya, penyebab kegagalan berwirausaha ya, itu yang pertama ketidakmampuan managerial ya, jadi tidak mampu mengarahkan ya, tidak mampu mengelola bisnisnya dengan baik ya, jadi bisnis awalnya mungkin hanya tahap coba-coba ya, jadi akibatnya ada masalah di tengah jalan, jadi ada resiko-resiko yang terjadi, kegagalan, ini berakibat buruk ya, kemudian kurangnya pengalaman dalam mengelola bisnis, jadi bisnis yang terutama yang karena coba-coba tadi ya, kemudian pengelolaan keuangan yang buruk, jadi banyak tidak dibisahkannya ya, jadi keuangan pribadi dengan keuangan perusahaan juga menjadi hal yang buruk ya, dan juga biasanya begitu melihat hasil yang lebih baik buru-buru untuk mengembangkan yang lebih besar tanpa memperhatikan resiko, kemudian dari segi marketing juga biasanya lemah ya, baik untuk soft launching, terus untuk grand opening ini kalau tidak marketingnya tidak baik akan beresiko juga ya, kemudian pengembangan rencana strategis, pertumbuhan yang tidak terkendali, biasanya pada saat kita melihat rame, kita cepat-cepat ingin mengembangkan bisnis kita yang lebih besar padahal mungkin baru sebentar tanpa melihat tren beberapa tahun ini resiko juga lokasi pemilihan lokasi juga lokasi yang jauh mungkin dokter jauh dari masyarakat biasanya kurang bagus juga masalah manajemen stok dan lain-lainnya disini menjadi penyebab kekal bergerak usaha ya selanjutnya tantangannya memang seorang dokter itu karena selama belajar memang banyak fokus di profesinya jadi ilmu-ilmu manajemen ilmu-ilmu entrepreneur itu memang kita tidak diajarkan jadi biasanya seorang dokter tantangannya disitu karena ilmu manajemen dan entrepreneur saat kuliah itu tidak banyak diajarkan kemudian yang yang sulit adalah mengubah pola pikirnya yang biasanya dokter lebih ke mindsetnya lebih ke klinis untuk mengubah menjadi mindset entrepreneur itu agak berat tergantung dari niatnya sendiri selanjutnya nah ini dia bahwa setiap mimpi setiap usaha itu tidak ada yang hasilnya langsung ya perlu proses yang panjang ya sama kayak seorang dokter tahap-tahap awal tentu harus berjuang dulu ya kerja di klinik bangun praktek pribadi cari pasien sebanyak-banyaknya cari modal ataupun dengan spesialis juga spesialis juga perjalanannya panjang ya begitu lulus pun tentu akan bersaing dengan dokter-dokter yang lebih senior ya jadi seorang dokter ya atau pengusaha harus mulai karir dan belajar di luar ilmu dan profesinya ya jadi siap jatuh bangun ya selanjutnya nah pada akhirnya intinya sih apapun pilihan teman-teman nanti ya setelah lulus hendaknya jangan melupakan profesi utama kita ya sebagai seorang dokter ya karena inti dari tujuan profesi kita adalah lebih ke sosial yang dibutuhkan masyarakat ya jadi apapun ataupun bagaimanapun cara kita memperoleh uang jangan mengubah cara kita memberikan pelayanan kepada pasien maupun keluarganya ya ya selanjutnya nah kalau ingin membangun bisnis ya semua tahap awal kita harus punya benchmark benchmark ini lebih ke siapa tokoh yang berhasil dalam mengembangun bisnis tersebut ya kalau di bidang kedokteran mungkin senior-senior kita yang punya rumah sakit punya klinik atau bisnis siapa yang sesuai dengan pasien kita kita banyak belajar dari dia lihat kesehariannya terus lihat kembangannya mereka ataupun di luar bisa di bisnis yang akan kita kembangkan dari situ kita banyak mendapat ini ya petua-petua untuk skill-skill bisnisnya ya selanjutnya nah ini ada istilah singkatan ya bahwa bisnis itu harus intinya punya ilmunya ya kemudian harus selalu inovatif punya satu strateginya nilai niat kita yang kuat untuk berbisnis dan didukung oleh IT ya saat ini dan support sama sedekah nah ini bahwa memulai itu perlu keberanian ya membesarkan perlu ilmu dan mempertahankan perlu inovasi ada rasa sakit yang tidak mematikan ya ini rasa sakit karena belajar ya bertumbuh menempa diri menjadi kuat dan menguatkan menjadi sukses dan mensukseskan dan menjadi besar dan membesarkan menjadi tinggi dan meninggikan rasa sakit itu pasti menyembuhkan ya jadi kita dituntut untuk saling memotivasi saling menguatkan bahwa terus belajar terus berkembang terus memotivasi diri untuk lebih baik ya ya selanjutnya ya terima kasih ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan kalau ada pertanyaan bisa langsung ya mohon maaf atas kekurangannya ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada dokter naselullah atas materinya yang sangat luar biasa sebelumnya izinkan saya untuk memberikan kesimpulan dari materi yang dibawakan oleh dokter naselullah how to be a doctor plan jadi pada tahun 2019 jumlah dokter di Indonesia sekitar 168 ribu yang terdiri dari 138 ribu dokter umum dan 30 ribu dokter spesialis namun dokter spesialis sangat terbatas di Indonesia tantangannya ketika kita telah lulus sebagai seorang dokter banyak yang mulai bingung menetapkan arah kemana untuk berkarir namun ingat salah satu pepatah if you fail to plan then you plan to fail 70% dokter menginginkan lanjut ke spesialis 20% ke S2 atau struktular dan sisanya 10% hanya menjadi pengusaha kepala daerah mitos-mitos dalam bisnis yakni bisnis itu sangat beresiko sebelum memulai bisnis harus punya bisnis plan yang bagus namun yang penting mulai saja dulu dan harus punya modal yang besar selanjutnya mengapa dokter menjadi dokter trainer karena format 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 formasi PNS padahal saat sekarang mulai berkurang lalu peningkatan jumlah dokter tidak berbanding dengan pemerataan dokter di daerah sebagai menyediakan lapangan pekerjaan dan perang serta dalam usaha pemeliharaan ekonomi nasional 90% orang kaya itu didapatkan dari berbisnis nah bisnis bisa dikembangkan dari pendidikan kesehatan seperti pelatihan seminar penjualan untuk kedokteran membuka lab klinik klinik uman sakit dan mengembangkan keperawatan dan yang perlu diingat ketika kita ingin memulai berbisnis harus punya band match yakni harus lihat senior dan panutan yang kita ikuti bagaimana kesehariannya sesuaikan dengan passion kita dan tokoh yang berhasil itu sejenis bidangnya dengan yang kita teluti dan yang terakhir ada rasa sakit yang tidak mematikan yakni rasa sakit karena belajar bertumbuh menempa diri menjadi kuat dan menguatkan menjadi sukses dan mensukseskan menjadi besar dan membesarkan menjadi tinggi dan meninggikan rasa sakit itu pasti menyembuhkan baik berikut kesimpulan dari materi dokter maskeluah tentang how to be a doctor trainer selanjutnya kepada para peserta apabila ingin bertanya bisa mengajukan di kolom chat zoom ataupun live streaming itu baik mungkin kepada peserta kalian jika ingin ada yang bertanya bisa langsung raise hand ya disini sudah ada satu orang peserta atas nama Muhammad Ghassim baik kepada Muhammad Ghassim silahkan untuk membuka audionya baik terima kasih sebelumnya pada moderator yang sudah memper silahkan saya untuk menanyakan sesuatu kepada dokter yang sangat luar biasa menurut saya menjadi dokter trainer adalah sesuatu yang luar biasa karena di sisi lain kita menolong orang dan di sisi lain kita membangun diri kita sendiri membangun perekonomian yang kuat baik Kak ini pertanyaannya mau ditulis di kolom chat kah atau langsung ya bisa langsung ya baik terima kasih sebelumnya Kak Assalamualaikum Warahmatullahi Berkatuh perkenalkan nama saya Muhammad Ghassim oleh Drus dari Fakultas Kedokteran Universitas Mataram tahun 2019 sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada dokter Nasrullah yang telah membagikan ilmu serta pengalamannya kepada kita semua tentang bagaimana menjadi seorang dokter Priner izinkan saya untuk bertanya beberapa pertanyaan dokter G soalnya ya saya tertarik juga untuk menjadi dokter Priner seperti dokter gitu dokter pertanyaan pertama saya dokter tentang bagaimana cara mengatasi mindset takut memulai bisnis atau sesuatu karena takut gagal dan banyak saingan dokter sehingga banyak yang ingin memulai bisnis tetapi tidak jadi atau tidak terlaksana karena takut memulai takut gagal banyak saingan dan lain-lain adakah tips dan trik untuk mengatasi hal tersebut dokter pertanyaan pertanyaan kedua dokter menurut dokter bisnis apakah yang sesuai untuk mahasiswa kedokteran dokter karena kan kita tahu mahasiswa kedokteran ini cukup sibuk dengan jadwal perkuliahannya belum lagi kalau dia ikut organisasi dan lain-lain pertanyaan terakhir dokter mungkin karena saya telah join tadi makanya belum sempat mendengar kalau boleh saya bertanya dokter bisnis apakah yang sudah pernah dokter geluti dan adakah yang bisa kita tiru dokter baik itu saja dari saya dokter terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih kepada Muhammad Ghassim atas pertanyaannya sebelumnya dokter Nasrullah izinkan saya mengulang kembali pertanyaan dari Muhammad Ghassim yang pertama bagaimana cara mengatasi mindset untuk takut memulai bisnis apakah ada tips and tricks apakah dokter ingin langsung menjawab atau saya bacakan semua pertanyaannya dok boleh dibacakan semuanya di dokter pertanyaan kedua menurut dokter bisnis tipe apakah yang sesuai untuk mahasiswa kedokteran karena kita tahu jadwal kuliah mahasiswa kedokteran itu sibuk pertanyaan ketiga bisnis apakah yang dokter geluti dan apakah yang bisa kita tiru sekian dokter terima terima kasih untuk memulai bisnis yang utama niat kita yang utama jadi kita apa motivasi kita sebenarnya kita pengen bisnis ini untuk apa untuk membahagiakan keluarga untuk memperoleh penghasilan tambahan ingin punya sesuatu yang lebih atau ingin sedekah yang lebih ingin berdakwah nah ini balik ke niat kita kemudian mindset kita mindset kita kalau sudah memutuskan untuk berbisnis harus punya mindset entrepreneur jadi kita siap dengan segala risikonya jadi tentunya tahap-tahap awalnya kita harus banyak belajar kita passion kita ke arah mana kita pengen fokus kita ke arah mana yang kita sukai ke hal apa karena bisnis yang passion itu biasanya lebih berhasil ya dari situ kita banyak belajar dari mentor-mentor atau orang-orang tadi dari benchmark tadi ya jadi kita jangan asal-asalan mulai bisnis kita harus punya siapa orang atau tokoh yang punya bisnis sejenis dengan bisnis yang akan kita kembangkan dari situ kita banyak belajar terus yang tentunya kita kalau untuk berbisnis kita buka jaringan seluas mungkin ya kita ikuti kegiatan-giatan seminar workshop komunitas-komunitas bisnis dari situ biasanya ide-ide bisnis kita banyak muncul ya pengalaman saya sendiri saya tidak ada latar belakang sekolah bisnis ataupun dari keluarga bisnis ya jadi lebih banyak dari lingkungan ya dari teman-teman ini dan dari peluang yang sebenarnya bisnis itu adalah problem solving sebenarnya dimana kita ketemu masalah kita cari solusinya itu adalah peluang bisnis contoh yang saya geluti di awal-awal saya menjadi dokter kepulauan dulu karena hobi saya adalah jalan-jalan dari saat itu di di daerah Gili ya daerah Gili dulu belum ada dokter dulu pertama kali jadi saya jalan-jalan kesana karena hobi saya jalan-jalan jadi peluang itu ketemu disana ternyata disana belum ada layanan kesehatan yang yang betul-betul sesuai ya yang bagus ya jadi dari situ peluang itu muncul kemudian setelah kita menjadi kerja disana ternyata permintaan itu banyak jadi ada karena rata-rata pasien disana adalah pasien asing jadi mereka permasalahan mereka adalah mereka punya kartu asuransi tapi tidak bisa memanfaatkan akses asuransinya itu sebuah masalah juga jadi kita carikan solusi carikan solusi bagaimana kita bisa bekerjasama dengan pihak asuransi mereka jadi kita kasih solusi akhirnya kita kerjasama jadi pasien tidak perlu keluar duit lagi kalau punya asuransi begitu pun mereka masalah selanjutnya mereka begitu sakit berat harus dibawa ke rumah sakit nah itu peluang juga jadi gimana solusinya sementara disana belum ada ambulan khusus yang membawa pasien di laut jadi kita peluangnya kita juga buat ambulan laut artinya itu simpel contoh simpel bahwa peluang itu bermuncul dari sebuah masalah jadi begitu juga dengan bisnis-bisnis lainnya mungkin saat ini banyak bisnis-bisnis di luar sana tapi selalu ada celah ya mungkin kita amati awalnya kemudian kita tiru baru kita modifikasi itu aja salah satu peluang juga ya yang penting kita bisa inovasi dan kreatif ya terus pertanyaan yang kedua tadi bisnis yang cocok buat mahasiswa ya ya balik lagi ke passion kita ya bahwa kita senangnya di mana atau enggak kalau memang kita tidak punya passion ya kita coba cari komunitas atau lingkungan ya yang mendukung ya biasanya bergaul dengan teman-teman yang punya bisnis ya contoh kalau di kampus mungkin berapa peluang untuk ya mungkin buku kedokteran teman-teman saya dulu banyak yang yang seperti itu fotokopi untuk mahasiswa kantin atau cafe khusus untuk dokter ataupun buat komunitas-komunitas dokter ya entrepreneur ya minimal ada komunitas yang mendukung karena kadang kalau bergerak sendiri kadang kita gampang menyerah tengah jalan karena tidak ada support dari lingkungan kita ya terus kalau sekarang sih memang era digital ya era digital saya pun fokus di digital marketing ya jadi kita bisa nyambi sebagai reseller ataupun dropshipper ya untuk kebutuhan teman-teman kedokteran ya entah alat-alat kedokteran entah buku kedokteran ataupun penunjang-penunjang praktek medis lainnya ya jadi bisa salah satu peluangnya untuk mahasiswa ya karena sebenarnya mahasiswa itu ajang belajar sebenarnya bagaimana kita membangkitkan semangat entrepreneur kita bisa berhasil bisa tidak itu jangan terlalu dipikirkan minimal kita belajar disana bisa melatih mindset kita mental kita berbisnis kalau kita sudah terjun ke bisnis sesungguhnya jadi kita minimal pernah tahu alurnya ya terus yang terakhir tadi bisnis apa ya yang yang saya jalani saat ini ada beberapa perusahaan yang medis maupun non-medis ya kalau yang medis memang kebanyakan di dokter kepulauan ya terus ada beberapa perusahaan saya handling ada istilahnya medical assistant medical assistant itu perpanjang tanganan dari asuransi ya jadi beberapa perusahaan asuransi luar kalau mau akses klinik atau rumah sakit di Indonesia itu mereka harus lewat medical assistant karena tidak semua rumah sakit atau klinik mau langsung bekerja sama dengan asuransi yang belum mereka kenal jadi tugas kita sebagai medical assistant itu mempertemukan asuransi luar dengan klinik atau rumah sakit di Indonesia dan kita sebagai penjamin atau perpanjang tanganan dari mereka terus kita banyak fokus di medical evacuation ya jadi bahwa hampir seluruh pasien di Indonesia jadi dari manapun asalnya kita bisa transfer ke rumah sakit manapun termasuk ke luar negeri kita ada hospital link sejaring dengan beberapa rumah sakit baik di Singapura Malaysia ataupun di China terus untuk bisnis bisnis-bisnis yang non-medis saya juga banyak dari alat-alat rumah tangga juga ya industri kreatif terus bisnis properti jadi jadi selain sebagai bisnis juga sebagai investor itu proses kita karena tergantung passion kita karena semakin banyak kita ketemu orang lingkungan atau teman-teman yang punya jiwa bisnisnya sama akan tertular peluang itu datang dari situ terima kasih baik terima kasih kepada dokter nasrullah atas jawabannya yang luar biasa kepada Muhammad gasim terima kasih dokter atas jawabannya baik baik sepertinya kita ada pertanyaan lagi dari Anies Putih Alhafizah dari Universitas Jember kepada Anies Putih mungkin bisa dinyalakan audionya oh iya selamat pagi apakah terdengaran sudah terdengar oh iya iya selamat pagi dokter dan moderator semuanya ya izin bertanya dokter jadi pertama apa saja yang harus diperhatikan dalam bisnis yang dimana dalam bidang kesehatan yaitu misalnya alat kesehatan dan apotek sedangkan pertanyaan kedua saya itu adalah jika melakukannya di bidang di luar dalam kesehatan tersebut apakah kita perlu untuk melanjutkan sekolah untuk menjadikan ilmu yang kita lanjutkan dari sekolah lanjutan itu menjadi dasaran menjadi dasaran dalam berbisnis kita misalnya kayak kita lanjut S2 atau S3 dalam ilmu ekonomi atau bisnis terima kasih dokter saya langsung jawab aja terima kasih pertanyaan dari Anies Putih yang pertama harus diperhatikan dalam memulai usaha di bidang alat kesehatan dan apotek yang utama memang kita harus mengerti manajemennya manajemen alat kesehatan dan apotek hampir sama saya juga bergerak di alkes dan apotek jadi manajemennya yang harus betul-betul kita tahu terus sumber sumber dayanya dari mana kita peroleh terus termasuk tadi butuh sistem butuh manajemen stock yang baik jadi yang utama tentu kita awal dari legalitas legalitas jadi dari buat karena untuk apotek atau alkes sekarang harus dibawa minimal CV ataupun PT jadi legalitas awal terus tentukan lokasi 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 yang kalau yang tren saat ini untuk apotek tentu daerah lokasi-lokasi yang dekat dengan rumah sakit nah terus yang kita harus tahu juga kita bisnis apotek ataupun alkesnya tujuannya kemana tujuannya untuk nyasar ke dokter spesialis nyasar ke dokter praktek umum ataupun dispensing atau nyasarnya ke tingkat yang lebih tinggi untuk BBF untuk menyediakan obat-obat untuk apotek atau klinik lainnya itu tergantung dari tujuan kita membuka alkes atau apotek itu untuk apa karena yang utama adalah untuk membangun itu gampang tapi untuk memasarkan itu yang betul-betul kita harus pertimbangkan karena saat ini jumlah tokoh-tokok alkes atau apotek pun relatif banyak jadi kita harus punya faktor diferensiasi dari yang sudah ada saat ini untuk bisa berkembang tentu perlu manajemen perlu survei market yang lebih luas dan juga harus punya benchmarking yang tadi ya yang benchmarking jadi tokoh-tokoh yang memang sudah bergelut di dunia apotek atau pengakas ini seberapa jauh pengembangan mereka ada masalah atau tidak dan progresnya terutama saat pandemi saat ini itu harus betul-betul di saya untuk apa perlu kita belajar S2 atau S3 itu tergantung dari kita karena sebenarnya ilmu bisnis itu bukan hanya dari dari yang dari bangku perkuliahan karena saat ini kita banyak komunitas-komunitas bisnis banyak seminar workshop bisnis yang bisa kita ikuti jadi tidak selamanya harus ambil jenjang yang lebih tinggi tapi kalaupun mau akan sangat support dengan bisnis yang akan kita kembangkan itu akan lebih baik tapi kadang kalau sudah mengembangkan bisnis mikir untuk sekolah atau lanjut kuliah itu kadang agak berat jadi biasanya sih jarang tapi kalau mau sekolah tentu akan lebih baik lagi mungkin itu terima kasih kepada dokter nasrullah ya sepertinya cukup untuk pertanyaannya dok iya terima kasih terima kasih dokter sama-sama baik sebelum kita lanjut ke topik berikutnya izinkan izinkan saya membacakan kesimpulan dari pertanyaan yang pertama bagaimana mengatasi mindset takut memulai bisnis apakah ada tips dan triknya yang pertama kita harus tahu dulu tujuannya apa lalu harus punya mindset entrepreneur harus banyak belajar fokus ke arah tujuan harus fokus ke passion kita dan lihat peluang biasanya bermuncul dari masalah lalu yang kedua bisnis tipe apa yang sesuai dengan mahasiswa kedokteran bisnis untuk mengetahui yang sesuai dengan mahasiswa kedokteran itu kita bisa lihat dari passion kita dimana cari lingkungan yang mendukung untuk berbisnis seperti menjual buku kedokteran misalnya lalu yang ketiga bisnis apakah yang dokter geluti bisnis yang dokter nasullah geluti yakni perusahaan medis non-medis dan investor perusahaan medis bergerak pada bidang dokter kepulauan medical assistant dan medical evacuation non-medis bergerak pada bidang alat rumah tangga industri kreatif lalu pertanyaan selanjutnya apa saja yang harus diperhatikan dalam memulai usaha bidang alat kesehatan dan apotek yang pertama kelegalitasannya lalu selanjutnya lokasi manajemen sumber daya sistem lalu tujuannya ke siapa apakah ke dokter dokter spesialis dan harus mempunyai faktor diferensiasi selanjutnya apakah perlu lanjut S2 atau S3 tidak harus mengambil S2 tetapi mengikuti S2 S3 lebih baik kita bisa belajar dari luar seperti mengikuti workshop seminar dan pelatihan lainnya baik terima kasih sekali lagi kepada dokter Nasrullah sebagai pembicara pertama dengan topik how to be a doctor trainer kita langsung ke acara berikutnya yakni pemberian sertif dan terima kasih dokter sama-sama terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih